Oleh sebab itu, saya mengusulkan Pertama, tentu harus dilihat Kembali regulasi Karena kalau ACT misalnya menyalurkan Jakat, sesuai undang-undang Jakat nomor 23 tahun 2011 Nomor 31 tahun 2011 Maka sebenarnya tidak ada masalah Di sana, yang masalah adalah Soal tanggung jawab moral Bahwa bagaimana mungkin Dana yang begitu besar Akhirnya justru banyak dipakai Oleh kepentingan pribadi Dan itu bukan hanya ACT, lembaga-lembaga Lain pun banyak yang menggunakan Dana-dana umat untuk kepentingan pribadi Kepentingan personal Dan untuk hedonisme yang bertolak Belakang dengan apa Bertolak belakang dengan Prinsip itu, nah yang kedua Tentu kita akan mengusulkan di DPR Apa yang disebut dengan undang-undang Charity Act, seperti yang di Inggris Sehingga seluruh transparansi Akuntabilitas Dan juga Proses keuangan Dari lembaga-lembaga Filantropi itu Bisa betul-betul Kita awasi betul-betul Tidak boleh ada lagi Orang yang mengatasnamakan Kemanusiaan Dan juga keagamaan Lalu dia mengkhianati Amanah itu Itu aja prinsipnya mas Medcom.id A part of Media Group Network